Kita tadi punya ketinggian maksimum dari gerak parabola V0 ya, H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Yang mana H maksimum ini adalah ketinggian maksimum dari suatu gerak parabola, kemudian ini V0, V0 ini merupakan kecepatan awal, kemudian alfa sudut elevasi, dan G merupakan percepatan gravitasi. Jadi misalnya kalau ada sebuah peluru meriam, misalnya ada peluru meriam di sini, ditembakkan dengan kecepatan awal V0 sama dengan 20 meter per sekon, dengan sudut elevasi tembak misalnya 60 derajat. Berarti, ditanya berapa ketinggian maksimumnya, H maksimumnya berapa. Peluru meriam ini tentu saja akan bergerak parabola, dan akan mencapai ketinggian maksimum di titik ini, ketinggian maksimum. Nah ini ketinggian maksimum, H maksimum, besarnya H maksimum, ya H maksimum itu sama dengan V0 kuadrat, V0nya 20 kuadrat, sin kuadrat 60 derajat, ini 60 derajat, alfanya 60 derajat, dibagi dengan percepatan gravitasi dikali 2, ya, 2G, G-nya 10, ya, G 10 meter per sekon kuadrat. Maka ketinggian maksimumnya 400, sin kuadrat 60 derajat itu samanya dengan sin 60 derajat dikuadratkan, berarti sin 60-nya setengah akar 3 dikuadratkan, dibagi 2 kali 10. Berapa 2 kali 10? 2, 20, sama dengan 400 dikali 3 per 4, ya, dibagi 20, ini coret, coret, 40, Nah ini 40 bagi 2, 40 bagi 2, 20, 20 dibagi 4, 5, 5 kali 3, 15, jadi H maksimumnya 15 meter.